Hai yang di sana, ini Adeline. Aku tahu di usia 19 mungkin aku terbilang muda, tapi aku paham bagaimana kejamnya dunia. Keluarga aku dulunya kaya raya, oleh karenanya aku tinggal di rumah megah. Masuk ke sekolah terbaik dan pergi liburan yang mewah. Yang gak kusadari adalah ayah menyimpan sebuah rahasia besar. Perusahaannya telah bangkrut. Sebagai pria yang angku, alih-alih memberitahu keadaannya sebenarnya kepada ibu dan aku, dia membiarkan hal mengalahkannya. Saat aku 10 tahun, ia bunuh diri dan meninggalkan ibu dan aku dengan beban kesedihan dan penyesalan untuk dihadapi. Serta rumah yang gak lagi mampu kami tanggung. Karena itu kami keluar dari istana kami untuk tinggal bersama nenekku di sebuah kota kecil. Aku hanya selalu mengira bahwa setelah lulus SMA, aku akan kuliah. Ambisiku adalah untuk belajar keuangan. Yang sekarang ini tampaknya lebih penting karena ini berarti di masa depan aku bisa membangun kembali kerajaan ayah dan membuatnya bangga. Aku sudah gak dapat uang saku lagi, jadi aku bergantung pada pekerjaan paru waktuku di restoran untuk bertahan hidup. Aku ini cukup pintar. Jadi di awal-awal semester perkuliahan, aku bisa dapatkan beasiswa yang jadi sumber pendapatan utamaku. Sayangnya semester ini hanya ada satu beasiswa penuh yang tersedia. Masalahnya, sepintar-sepintarnya aku, ada satu cowok di jurusanku bernama Rian yang bahkan jauh lebih pintar. Di ujian-ujian sebelumnya, meski aku kerja keras siang malam dan minum banyak kopi agar tetap terjaga, aku selalu saja selangkah di belakangnya. Sangat menjengkelkan karena aku tahu dia itu anak orang kaya, jadi dia bahkan gak butuh beasiswa. Dia juga berwajah tampan dan banyak kewek mabuk kepayang karenanya. Sebutkan apa aja, dia jago, mulai dari tugas kuliah sampai urusan cewek. Duh, dia ini orang yang paling nyebelin. Kurasa semua keluh kesaku soal Rian membuat teman sekamarku bela jadi gila. Karena dia menyuruhku menutup mulut dan bahwa aku ini perlu menggunakan asetku untuk mengalahkan Rian. Kupikir-pikir idenya itu masuk akal. Rian selalu saja lebih pintar dariku. Jadi kalau aku gak bisa mengalahkannya, maka aku hanya perlu untuk mengalihkan perhatiannya supaya dia gagal dalam tes. Aku tahu ini terlihat jahat, tapi dia gak butuh beasiswa itu, ya kan? Bella mengizinkanku meminjam beberapa bajunya yang cantik, mengajariku menata rambut dan memakai make-up. Aku segera berubah dari Cinderella menjadi seorang putri. Sekarang yang harus kulakukan adalah mendekati Rian dan menjalankan rencana sukses beasiswaku. Selesai kelas, aku dan Bella sengaja mengikuti Rian saat aku berjalan melaluinya. Bella melompat keluar dan menyenggolku, membuatku terjatuh ke arahnya dan menjatuhkan buku-bukuku. Dia langsung segera memungutinya dan memberikannya kepadaku. Saat aku berterima kasih padanya, aku pura-pura gak sengaja memegang tangannya. Mata kami bertemu dan dia tersenyum padaku. Benar-benar sukses! Besoknya sepulang kuliah, aku bergegas pergi kerja. Beberapa hari lalu, karena aku asik belajar, aku lupa dengan jadwal kerjaku. Jadi, saat aku sampai restoran, bosku memarahiku dan dia bilang akan mengurangi gajiku bulan ini. Aku memandangnya dengan mata menyesal. Lalu tiba-tiba aku merasa seperti ada orang lain yang menatapku. Aku melirik ke arah konter pesanan dan melihat Rian. Sungguh memalukan. Dipotong gaji adalah sebuah bencana. Jadi, aku gak punya pilihan selain mencari kerjaan paru waktu lain untuk dilakukan di samping itu. Aku perlu temukan hal yang bisa kusesuaikan dengan kegiatan belajarku. Jadi, aku butuh waktu yang fleksibel dan shift yang lebih pendek. Muncul ide. Aku bisa mengajar piano. Aku sudah main piano sejak kecil dan aku tahu aku mahir. Aku mendesain brosur menyebutkan, guru les pianorama datang ke rumah. Dan senangnya, aku menerima panggilan telepon keesokannya. Aku datang ke alamat itu dan yang mengejutkan aku berada di depan sebuah rumah megah. Apa aku menemukan alamat yang benar? Kebingungan, ku ambil HPku dan menelpon nomor yang menghubungiku sebelumnya. Aku sangat terkejut saat orang yang membuka pintu gerbang itu adalah Rian. Aku berseru keras. Rian? Itu kamu? Kamu membayarku untuk les piano? Sembari menatapnya. Iya. Dia tersenyum. Begini, aku minta maaf soal cara bosmu di restoran itu memperlakukanmu. Dan, aku punya piano di sini, jadi ku rasa sekarang waktu yang tepat untuk belajar. Sejak itu, aku mengajari Rian main piano. Ternyata dia ini berbakat. Tipikalnya. Memangnya ada hal yang cowok ini gak kuasai. Oke. Aku jadi tahu ternyata Rian ini gak sebrengsek yang kukira. Dia ini sebenarnya baik dan juga lucu. Kami sama-sama suka konser musik dan kami berdua ingin memiliki perusahaan suatu hari nanti. Suatu ketika, aku raih tangannya untuk menggerakkan jemarinya di atas tuts. Ketika perasaan yang aneh ini menghampiriku. Kemudian, di lain waktu, saat aku memujinya atas karya musiknya yang sangat baik, dia berkata, Ini berkat guruku yang cantik dan luar biasa. Aku tersipu dan segera berpaling darinya. Dugaanku dia juga merasakannya karena kami jadi tersipu dan situasinya jadi sangat canggung. Bisa dikatakan bahwa ikatan di antara kami tumbuh kuat. Tapi aku harus menjaga semuanya tetap profesional karena ada beasiswa yang harus kupikirkan. Jadi pada akhir pelajaran piano saat dia mengajakku kencan, aku segera menolak. Kubilang padanya aku harus belajar. Dia bertanya kenapa aku harus belajar sangat giat padahal aku sudah paham dengan baik. Memanfaatkan peluang, ku ceritakan padanya jika aku gak dapat beasiswa di semester depan, maka aku gak punya pilihan selain berhenti kuliah. Karena aku gak mampu membayarnya. Mendengar itu, Rian bilang padaku gak perlu mengkhawatirkannya. Karena dia akan sengaja membuat tugasnya lebih jelek. Jadi selama kulakukannya terbaik, maka beasiswa itu akan jadi milikku. Aku merasa malu dan sedikit canggung. Tapi ku peluk dia dan berterima kasih. Tapi sesuatu terjadi di hari sebelum ujian yang membuatku berubah pikiran. Kami adalah spiano hari itu. Jadi saat aku sedang menuju ke ruangan tempat Les, aku dengar ada suara dari ruang kerja ayahnya. Lalu aku mendengar suara yang keras mengatakan, Ini sudah saatnya kamu perhatikan betul Vincent dan berusaha lebih supaya bisa seperti dia. Aku gak mau hidup. Punya anak laki-laki yang mengecewakan. Semua kesalahan yang terjadi saat Rian Les menjadi jelas. Bahwa Rian punya sesuatu yang dipikirkannya. Apakah itu karena percakapan tadi dengan ayahnya? Akhirnya dengan malu-malu aku tanya, Rian, siapa itu Vincent? Maaf aku menanyakan ini karena aku gak sengaja dengar percakapanmu dengan ayahmu dan bisa kulihat kamu jadi teralihkan. Dia bilang padaku kalau Vincent itu kakak tirinya dan merupakan putra ayahnya dari istri pertamanya. Vincent sangat pintar dan sekarang membantu ayah mereka mengurus kantor cabang luar negeri. Rian selalu merasa gak berarti jika dibandingkan dengannya dan tahu seberapa besar ayahnya ingin dia bisa secemerlang kakak tirinya supaya Rian nanti bisa membantunya mengurus perusahaan. Rian cerita padaku bagaimana sejak kecil dia gak pernah unggul dari Vincent. Jadi dia gak mau jadi lebih rendah dibandingkan kakaknya. Jadi walaupun dia gak perlu beasiswanya, dia selalu berusaha menjadi yang terbaik. Malam itu aku memikirkan semuanya dan menyadari bahwa aku gak hanya merasa kasihan terhadap Rian, tapi juga punya perasaan yang dalam terhadapnya. Aku curhat ke Bella dan memberitahunya kalau aku ingin mengakui semuanya ke Rian. Aku ingin dia meraih beasiswa itu dengan kemampuan aslinya. Dia layak mendapat posisi teratas dan membuat ayahnya bangga padanya. Lagi pula, apa aku sungguh ingin menang dengan otomatis? Melakukan ini tidaklah terpuji. Saat Bella dan aku ngobrol, teman serumah kami yang mudi bernama Didi berteriak ke arah kami. Bisa gak kalian diam dan biarkan aku tidur? Esok paginya aku berangkat ke kampus lebih awal dan menunggu Rian di gerbang kampus. Melihatnya, kulambaikan tanganku dengan Rian, tapi dia mengacuhkanku dan berjalan menjauh. Aku meneriakinya. Rian, kau harus lakukan yang terbaik hari ini dengan semua kemampuanmu. Saat itulah dia berhenti berjalan dan berbalik melihatku dengan mata dingin dan berkata, Ya, tentu saja. Didi mengirimiku pesan kemarin malam dan memberitahuku semua tentang upaya rencana sabotasemu. Tercengang. Aku kehilangan kemampuan berbicara, melainkan melihatnya dengan mata memelas saat aku terbata-bata berucap, Aku, aku... Jadi, kalau kau ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetap ikuti karena ceritaku berikutnya akan segera tayang. Terima kasih.